Nah sebenarnya riset tentang 3 konsep kunci yang mencoba mengainkan itu bukan bagi riset yang baru Ini sebenarnya sudah banyak riset sebelumnya Nah dalam kaitan itu saya ingin menanyakan Apa kebaruannya riset Ibu ini dalam kaitan dengan riset-riset yang mencoba mengainkan Antioxidan, responsiologis, dan produktivitas Apa yang baru di situ? Apa yang sudah ada dari riset sebelum ini Lalu kemudian apa yang baru yang ditambahkan ke dalam hasanah pengetahuan kita oleh risetasi yang dihasilkan Sehingga sekarang pengetahuan kita tentang kekaitan ketiga konsep kunci ini menjadi lebih luas Silahkan Terima kasih pada Bapak Pak Durantor Bagaimana kebaruan dari kemikian saya? Betul bahwa penelitian ataupun hasil penelitian tentang antioxidan, responsiologis, maupun produktivitas Itu sudah banyak dilakukan penelitian Tetapi itu masih terbatas yang umum pada manusia Untuk ternak hanya pada ternak Membaca tetapi hanya terbatas pada ternak gerbau Belum pada ternak ambil Sehingga saya tertarik untuk meragukannya pada ternak ambil Saya mau konfirmasi Kalau begitu kebaruan riset ini tidak dalam memperluas pengetahuan dalam ketiga konsep itu Tapi lebih hanya kepada aplikasinya pada ternak yang berbeda Bagaimana seperti itu? Jadi kebaruan riset ini tidak pada pengembangan pengetahuan kita dalam konsep keimuan yang mengaitkan ketiga konsep kunci Tapi hanya pada aplikasinya pada ternak yang berbeda Apakah begitu? Biasanya respon fisiologis terhadap makhluk itu Itu kan biasanya berbeda Pak Pada manusia itu sistem penjamaannya berbeda Pada unggas itu berbeda dengan luminansia Nah bagaimana sepuluh penerian antioxidan terhadap luminansia Itu akan berbeda juga Karena sistem perjenaknya sudah berbeda Nah itu yang menarik kisah Saya ingin mengunggarkan apa yang berbeda Kemudian hasil riset ini Kemudian menampak pengetahuan kita Kenapa ini kuculikai berbeda Antara udas, dana besar, dana menang, dana ini dan seterusnya Ini kan tidak punya Apa gap pengetahuan yang di situ kita seperti itulah Inilah gap pengetahuan yang dengan disertasi ini mau kita isi Nah itulah yang kita promosikan Sedangkan kebukaan ini mempromosikan Yang kita promosikan sekarang ini apa Ini yang saya ingin itu keluar lebih eksplisit Silahkan Terima kasih Pak Karena pada dunia dalam luminansia itu Pengaruh penerian antioxidan itu sudah berbeda dengan Ternak yang lain atau dengan manusia Nah itu baru dari segi karakteristik luminansi Jadi saya berangkat dari karakteristik luminansi Nah katakanlah antioksidan yang berperan pada klinansi Itu ada namanya saponin Belum tentu saponin yang dimangkat oleh manusia akan berpengaruh positif Terhadap respon visonius Tetapi pada luminansia kandungan saponin Itu mempunyai pengaruh meningkatkan kecernaan bahan kering Terhadap di dalam proses metabolisme rumen Dengan sendirinya kalau tinggi kecernaan Dengan sendirinya akan meningkatkan Kan menambahkan ya kan Menambahkan KSN-nya Kemudian ditambah dengan ZN dan CU Apakah Ibu yakin bahwa Di tempat-tempat tertentu itu Kekurangan ZN dan CU Di sana itu Atau bagaimana sehingga Ibu kok Menambahkan dengan ZN dan CU Terima kasih Di dalamnya Ternak luminansia itu Sintitar 35 sampai 20 BPN Nah sementara atungan ZN tanam itu rendah Sementara peran ZN di dalam tubuh itu Sangat bagus sekali Nah yang ketiga Bagaimana supplementasi ini bisa berhasil Yaitu tergantung dari bahan yang supplementasi Yang sekarang saya bicara dioksidan Yaitu secaranya kereskodimu Nah saya kira Kalau upamanya Bagaimana saya mengolah Bahan pakan yang berasal dari luar Mendari pakan yang berumahan Sesuai dengan aturan-aturan Supaya tersebut dan rusak Saya akan berhasil Di dalam yang bisa implementasi Baik Ternak Dan ini dapat dijuga dari Pakannya Nah kedua Bagaimana kebutuhan mineral itu Nah saudara Saya lihat disini Kurang mengeksuitir Hasil-hasil penelitian Karena untuk Indonesia Kebutuhan mineral Untuk tahun-tahun itu Itu 1,5 sampai 2 kali Lebih dari Yang disarankan LRJ Nah bagaimana Anda memberikan Sampai rentasi ini Penampahan Seperti mineral Penampahan mineral ZN 2 Sebetulnya yang terpenting dari mineralinya adalah bioaktualitasnya dan ketersediaannya secara biologis, itu jumlah yang bisa dimanfaatkan. Dan juga untuk terkait dengan itu, saya juga tidak melihat apa ukuran ketersediaan biologisnya dalam perintian ini dan bagaimana cara mengukulnya. Kalian di sini tidak terlihat, saya adalah melihat absorpsi mineral, dan ini sangat terat bagaimana dengan bioaktualitas. Bagaimana menyebabkan? Ya terima kasih. Sebetulnya kebutuhan mineral yang saya berikan ini tercukupi. Sebelum saya melakukan penelitian, saya menganalisa dulu kandungan mineral ZN dan CU pada klinienas, ternyata itu kandungan ZN dan CU nya ini. Kemudian saya sesuaikan dengan keanjuran NRC, bahwa untuk ternak domba, jadi saya akan aplikasikan ke kambing, itu sekitar 20-35 ppm. Terutama sekali dari spandang kuantar susu di info dan kandungan apa aja? Sebetulnya kalau jenuhnya, demak jenuh ini, karena demak yang tidak jahat, demak yang bagus itu adalah demak yang tidak jenuh. Nah disini terjadi titik dimana belakangan, ada penelitian yang cenderung mempertahankan lemak yang jenuh itu hadir di produk berdaging maupun susu. Lantas itu dipertahankan, jadi dengan ibu memberikan suatu antioksidan, karena di dalam rumen, lemak yang tidak jenuh juga akan menjadi jenuh. Nah jadi yang sensitif itu sebenarnya mau digunungkan mananya, karena di dalam rumen sendiri terjadi penjenuhan. Di sisi lain, yang tidak jenuh, maka diserang oleh yang radikal pun. Jadi ada dua titik juga yang saling mengejar untuk kesehatan. Jadi dengan hal yang demikian, apakah ini kan ada dua efek yang berbeda. Kalau antioksidan yang ditujukan bumbu kambingnya, berarti kita mengamankan kambingnya dari radikal bebas. Kalau antioksidan yang ibu harapkan itu adalah antioksidan pada susunya, itu adalah susu yang akan dikonsumsi oleh manusia. Nah jadi ibu berdiri di mana ya? Adalah, ibu-ibu, buah-abah sekalian. Setelah kami tim penguji melaksanakan sidang, dan mempertimbangkan semua jawaban-jawaban yang diberikan oleh promogenda, dan menghasil dari para disertasi yang sudah menulis oleh promogenda, maka tim penguji sepakat untuk meluluskan saudara-saudara Insinyur Mahathari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai kedua sidang akan menyerahkan kembali kejadian beberapa protokol, namun sebelumnya saya mohon maaf, jika tidak ada hal-hal yang kurang berbenan di dalam sidang ini, Saya sudahi dengan Wadilah Sopik Rumah Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penutupan ujian terbuka oleh Bapak Rektor Universitas Anda Sampai bapak istilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu Promotor dan Bapak-Ibu Hadirin sekalian yang selamat mati Sampai kita ke bagian akhir Dari ujian terbuka kita pada hari ini Mari kita sama bersunggu Dari Rata Allah Subhanallah Bahwa ujian terbuka ini Sudah berjalan dengan baik Dan atas nama pimpinan menang Menyampaikan selamat Kepada Ibu Dr. Martalena Atas keberhasilan pada hari ini Dilesaikan studi kedoktoran ini Nah selanjutnya Bicara selamat kepada Keluarga yang selama ini sudah Memberikan pemobatan Selama Ibu Martalena Belaksanakan proses pembelajaran ini Mungkin waktu perhatian dan sebagainya Sudah berkurang Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati